...dibayi, jadi banyak pasang... ...dipasang ya, yang tiga-nya dipasang. Tiga, tiga, tiga. Dan yang ketiga itu kita juga mengasuhi sama-sama. Jadi kita ini ada yang membantu, yang sebagainya. Kita sangat kental dalam budaya kita di antaraan sudah ini dengan adanya sebuahnya silih asap, silih asik, silih asuk, pilih asik. Nah, dalam kaitan ini tentunya masih ada yang lainnya. Asik, yaitu adalah Ahmad, Syaitun, Ilham, Habibie. Maka itu asik. Nah, tadi saya sudah bilang tiga kan? Asap, asik, asuk. Ada lagi yang tiga, apa itu? Kita tiga pakai yang mendukungnya. Tiga, itu adalah PKS, Nasdaq, dan P3. Dan ada yang ketiga. Pak Habibie adalah Presiden ke-3. Saya kira itu adalah hal-hal yang memang dalam keadaan ini kita lihat ini ada angka tiga, ini kebetulan. Tepatkan Allah SWT. Dalam hal ini, barangkali ada beberapa pakat kata-kata dan saya tidak bermaksud di lokasi kuria umum di sini. Tapi ada informasi saya kira yakin, aku yakin, asik, yakin bahwasannya berapa dan ibu ingin tahu bagaimana dengan COVID-19 kita dan Karawan ke depan. Kita sama-sama ketahui di Karawan ada dua hal yang sangat kuat yang kedua industri dan petanihan. Bagaimana bisa kita membayangkan ke depannya? Saya kira dua-duanya harus maju. Tapi bagaimana caranya? Pertama, yang harus kita ketahui. Jangan takut dengan industri. Industri ke depan harus kita selalu jaga kebersihannya. Biar sepatu kepada lingkungan hidup tidak pun dicemari sehingga tidak ada masalah untuk petanihan. Pertanian ke depan, banyak orang yang tanya kepada saya, Pak Ilang, Pak Ilang. Bagaimana dengan pertanian itu wassalah penghadiran khusus? Kalau diurusang, kita harus mencoba menolong adanya hirinisasi. Hirinisasi-hirinisasi. Kalau ada produk, kita mengolahnya. Jadi dari hulu ke produknya, kayak tahi, jadi beras, jadi apa, gitu. Itu makin kita mengolah produk asapnya, awalnya itu adalah proses yang terkait dengan baik itu, itu meningkatkan nilai ekonomi dan ekonomi. Sebetulnya yang terjadi, di dalam itu adalah industrialisasi dari sektor pengharian. Sebenarnya masih pengharian, masih nilai ekonomi akan meningkat. Insya Allah, dengan itu, daya beli masyarakat, apa kemampuan ekonomi masyarakat, insya Allah akan meningkat. lebih banyak lapangan pekerjaan, karena itu yang paling penting kita mengolong, lapangan pekerjaan. Di mana-mana kita pilih, banyak orang yang sepanjang hal, kita punya masalah, kita tidak punya sejarah. Kita sakit pasang, dia akan kakak-kakak, daya beli mulut. Kenapa? Uang. Malu, semuanya. Lebih banyak lapangan pekerjaan. Itu pertama. Kalau kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa bekerja dengan baik. Kalau kita sebagai orang yang bisa bekerja lebih baik, reproduktif, itu remunerasinya, gajinya pasti naik. Tapi kita harus bekerja lebih baik. Itu harus berbarang. Nah, mungkin gajian lain kalau kita tidak lebih produktif. Harus bersama-sama. Nah, untuk itu, perlu kebidikan. Jadi, yang pertama adalah lapangan pekerjaan, yang kedua adalah pendidikan tersebut dalam laman pekerjaan. Yang ketiga, yang terakhir, dan saya tidak merupakan yang lebar, adalah kita tetap harus berorang UMKM. UMKM itu banyak sekali di mana-mana. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak, kita akan sebagian dalam buka UMKM.